Intro Assalamualaikum Sobat Prabu Kali ini Prabu News kedatangan teman-teman kecil kita dari Ruang Gemah Indonesia Ruang Gemah Indonesia itu adalah Ruang Generasi Millenial Indonesia Eh, pake muda gak sih? Iya Oh pake muda Ruang Generasi Millenial Muda Indonesia Anak Argen Millenial Coba Ruang Gemah Maju dari sekarang Oke, kita kenal anggu satu-satu Namanya siapa ini? Halo, aku Gio Aku sekolah di Satoyusuf 2 Kelas? Kelas 8 Oke, yang ini? Halo, nama aku Arisha Aku dari sekolah SDN 179 Sarijadi Kelas 6 Halo, aku Aviva Aku dari Gemah Indonesia Aku sekolahnya di SMPN 26 Bandung Terima kasih Halo, nama saya Jessa Dari Gemah Indonesia Saya sekolah di Santo Yusuf 2 Saya kelas 3 Kas 3 Kas 3 itu pas 2 visi kasih bilang ya? Ya Kalau omnya omnya siapa yang omnya? Heheheheh Oke, ya Ketua Divisi Pendidikan di Kasih di Luang Rumah Nah ini anak-anak ini udah... Ini kalian tuh udah berapa lama di luang rumah? Udah lama Lama tuh berapa lama ya? Udah lama? Sehari berasal jadi setahun? Atau setahun cuma berasal dua hari? Jadi gimana? Ramanya berapa lama? Dari bulan... Bulan November 2021 Dari bulan November Sama semuanya dari bulan November juga Udah belajar apa di luang rumah? Ada modeling, public speaking, character building Elah, modeling, public speaking sama character building Ada juga acting Ada juga acting Semuanya belajar? Iya Oh gitu Coba kalian ini lagi pula-pula acting deg-degan Atau emang deg-degan? Sama aku pengen tau Lu ya tau soalnya mukanya ya Ini lagi acting deg-degan apa engga? Apa emang deg-degan? Emang deg-degan Oh emang deg-degan Bukan acting ya? Bukan Bukan actingnya juga lupa upload ya? Oh ternyata bukan ya itu masih ya? Oh gitu Tapi itu belajar juga public speaking Iya Public speakingnya itu udah pernah dicoba ga? Public speaking dimana gitu Speech dimana Atau baru di antara temen-temen aja? Di antara temen-temen Di antara temen-temennya Kayak gimana sih public speakingnya? Aku pengen tau dong Coba Nah siapa nih yang paling berani? Coba Eh siapa nih yang paling berani? Ayo coba coba Ayo dong semangat dong Kan generasi millennial itu Generasi paling semangat Coba Siapa yang paling oke public speakingnya? Coba satu-satu Ih gak tau Coba gambreng lu Gambreng 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 Coba Sambil acting aja Public speakingnya Kura-kura Apa gitu Iya Coba Coba Mau duluan? Ah duluan dong Coba-coba duluan Coba duluan Coba Coba Apa aja Mau ngapain Coba Saya di ruang gemah Coba 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 Biar tau Kalo aku di ruang gemah Belajar modeling Terus public speaking Karakter building Terus Tiga ada acting Gitu Oh gitu Kan gitu aku Kan lagi mau public speaking Jadi harus dari ini dulu dong Hai selamat sore Nama saya Saya dari ruang gemah Saya masuk ruang gemah Gitu dong Coba Coba Halo selamat sore Perkenalkan Nama saya Alisha Saya dari gemah Indonesia Saya belajar di gemah Udah lumayan lama Terus Saya belajar di sana Belajar modeling Marakter Eh Karakter building Terus public speaking Ada juga Acting Terus Terus Udah Ih Si tau dong Itu Karakter building itu Kalo di ruang gemah Ngapain Kayak ini lagi public speaking Ceritanya Kan supaya orang tau Oh kan orang tau Aku diam Ceritanya aku jadi audience Aku nonton Aku juga lagi belajar acting Emang Aku lagi acting jadi audience Hehehe 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 Halo selamat sore Saya Aviva Dari Gemah Indonesia Hehehe 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 Cerita aja Aku lagi audien Hehehe Aku lagi ngedengerin Hehehe Di ruang gemah Indonesia Kita belajar public speaking Kita belajar modeling Terus juga ada acting Terus juga kita Belajar karakter building Karakter building itu Membangun karakter Jadi bisa membuat sifat kita menjadi lebih disiplin Tidak memalu Dan tidak jadi pendiam Kalo modeling Hmm Kita latihan model Hmm Kalo public speaking Kita latihan bicara Oh gitu Jadi kalo karakter building itu Bikin supaya kita menjadi lebih percaya diri Iya Kan udah jadi percaya diri tadi Insya Allah Insya Allah Insya Allah Coba ngomongnya yang kenceng Nanti berubah-ubah Hehehe Kalo percaya diri Kalo percaya diri itu ngomongnya Pasti percaya diri dong Hai Gitu Coba 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 Halo saya Viva Dari Gemah Indonesia Di Gemah Indonesia Kita belajar public speaking Karakter building Modeling Terus juga kita belajar acting Kalo karakter building itu Membangun karakter menjadi yang lebih baik Misalnya Kita bisa gak jadi pemalu Jadi percaya diri Gak jadi pendiam Terus juga kita jadi mandiri Kalo modeling Kita latihan model Kalo acting juga kita acting Kalo 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 coba ngomong Halo Aku Gio Dari Gemah Indonesia Aku udah belajar di Gemah Udah lumayan lama Sekitar 6 bulanan Di Gemah itu Kita belajar modeling Karakter building Eh Public Public speaking Sama acting Kalo character building itu Kita belajar Supaya bisa lebih disiplin Lebih rajin Lebih mandiri Kalo model itu Kita belajar model Kayak fashion show gitu Kalo acting Kita belajar acting Kalo public speaking Kita belajar Bicara Oke Keren Sekarang nih Ada satu cowok nih Coba Sampang ya kan Sudah Kadang tadi kan udah Diam terus Ayo dong Coba dari bulan November Sampai sekarang tuh Berapa bulan Eh sama-sama Dari bulan November ya Iya Coba coba Presenter yang paling keren Kita punya presenter cowok Yang paling keren Sekarang Ayo Hot yang baru Hot yang baru Hot yang baru Hot yang baru Halo Nama saya Jessa Dari Gema Indonesia Saya udah lumayan lama Di Gema Indonesia Kita belajar Tentang Public speaking Ehm Modeling Karakter quilting Karakter quilting Sama Akting Ya Kalo Akting itu Kita belajar Cara acting Kan mau jadi Youtuber Nih Udah punya apa Yang bisa dibikin Conten jadi Di Youtube Udah pernah bikin konten belum? Udah Konten apa? Main game Konten main game Waktu bikin konten main game gimana sih? Coba aku pengen tau Kan sebagai youtuber tuh ngasih tau kan Eh temen-temen ini nih caranya Kalau misalnya pengen main mobile legend itu Supaya kita ingin jadi gijabuannya Harus gini 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 Coba Cuma Ngebuat Sambil latihan edit Oh sambil latihan edit Jadi gak ada omongan-omongannya Jadi cuman gini ya Dia mah nyamayan aja gitu ya Terus gak ada omongan Oh ini harus di ini nih biar ini Gak gitu Nanti bikin youtube berapa lagi? Gak tau Tutorial gitu Tutorial apa? Tentang teknologi Tentang teknologi Kak Indra Mereka belajarnya jam berapa ya? Hari apa jam jam jam? Hari Jumat biasanya Kita belajar dari jam 2 Sampai jam 5 Jam 2 sampai jam 5 Itu lagi waktu belajar ya? Ya Seluangnya mereka gitu Seluangnya mereka Menyesuaikan dengan jadwal Oh jadwal sekolah Jadwalnya jam segitu Kalau misalnya mereka bisa datang Oke datang Ya kayak jadwal sekolah aja kali ya? Betul Di luar X school kayak gitu ya? Betul Ada berapa orang sekarang di ruang Gema? Di ruang Gema itu ada sekitar Dua puluhan lah Dua puluhan Yang Apa Generasi mudanya gitu ya Yang kemudian di luar anak-anak ada anak-anaknya Anak-anaknya ada beberapa Juga ada yang Apa? Generasi mudanya juga Anak-anak Oh jadi ada Kelas-kelasnya besar Kelas generasi muda Dan kelas generasi anak-anak Kalau merasa ini Kategorinya muda apa? Masih anak-anak sih Anak-anaknya Anak-anaknya Kalau yang generasi mudanya Kebetulan Harusnya mereka juga ikuti ngisi sih gitu loh Oh gitu Masih ada keperluan Ada kegiatan Ada kegiatan Ini gitu Ya Dibagi 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 dua sih sebetulnya Dibagi Ya Senang gak sih belajar di ruang Gema? Senang banget Senang banget Gurunya emang-emang Ceritain dong Belajarnya apa aja sih Aku pengen tau Kalau character building tuh Belajarnya ngapain aja Public speaking tuh Belajarnya ngapain aja Terus modeling Belajarnya ngapain aja Coba aku pengen tau dong Terus gurunya siapa Kan pasti ada Guru yang Paling menangkan Guru yang paling ngeselin Terus ada Pasti gitu dong Ya kan Pasti ada gitu ya Sebenernya Gak suka sama gue Nanti Gak usah di edit Ayo cerita dong Cerita dong Rameinnya gimana sih Temen-temennya Dari mana aja Terus gurunya gimana Apa aja Belajarnya seperti apa Kalau belajar modeling Aku diajari Salah Tante Eca 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 Terus Belajar apa aja Kalau Belajar modeling Jadi kita belajar Catwalk Terus Kita parade gitu Di aja Di ajarin pose-pose Nah Dari pose-pose Pose ini gimana sih Aku pengen tahu Gue berdiri Caranya Ini kedepannya dulu Coba Aku pengen tahu Posenya gimana Coba Kalo pose 1 Kayak gini Pose 1 Pose 2 Terus Tiga kayak gitu, baru gitu. Terus jalannya gimana? Oke, coba coba. Jalannya gimana coba. Jalannya gimana coba? Jalannya gimana coba? Sedikit aja gak apa-apa, aku gak tau. Gak tau. Itu kategorinya tegang atau gimana? Oh itu tegang? Bukan tegang, tegang. Aku mau nanya yang tegang. Oh gitu. Kalau acting dulu guys siapa acting? Tante Jin. Tante Jin, siapa yang bisa acting? Coba aku pengen tau. Acting, kalau actingnya. Kalau acting itu baru ada pelajaran. Oh baru ada. Belum sempat belajar. Jadi baru apa aja acting? Waktu itu kemarin ya. Eh waktu itu apa? Kemarin. Kemarin. Kemarin itu baru di... Baru dia ajarin segini. Gimana coba, gimana coba. Aku pengen tau. Dijiannya apa? Ekspresi senang, ekspresi sedih. Iya. Coba. Kalau ekspresi senang, gimana ekspresi? Oh iya. Kamu kalian seneng ya ketemu aku ya? Tunggu banget sih. Tersanjung lalu pasti seneng ketemu sama aku. Kalau sedih udah sedih? Jadi gimana? Belum. 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 Belum sampe sedih. Iya. Jadi dari tadi tuh kalian acting pura-pura sebenernya apa? Emang sebenernya. Emang sebenernya. Oh emang sebenernya. Terus dari itu belajar apa lagi? Public speaking. Tadi udah kan ya. Iya. Terus yang satu lagi apa? Kalau karakter building itu belajarnya kayak? Ngebangun karakter jadi gak pemalu. Jadi percaya diri. Jadi lebih rajin. Jadi mandiri. Wah tapi tadi malu-malu sih. Ini masih malu-malu. Eh kamu masih malu-malu gak? Kamu pasti mabal ya. Pasal aja sih. Mabal gak? Kok masih malu-malu? Ini temen-temennya udah gak malu-malu loh. Tapi udah disiplin? Iya. Disiplinnya udah ya. Tadi jam 4 pulang udah pada nyampe disini ya. Saking disiplinnya on time banget ya. Iya. Terus udah gitu apa? Setelah lagi gak malu-malu. Gak disiplin. Terus percaya diri. Iya percaya diri. Percaya diri. Kalian udah merasa percaya diri. Iya. Lumayan. Oh lumayan. Harus percaya diri dong jadi orang kan. Kalau misalnya jadi orang itu harus mencintai dirinya sendiri. Supaya lebih bisa mengembangkan apa yang kita punya kan. Kalau misalnya kita gak mencintai diri sendiri. Kita gak bisa percaya diri ya. Iya. Gitu gak sih? Iya. Yakin? Kayak gitu? Iya. Diajarinnya kayak apa supaya bisa percaya diri. Iya. 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 electronically NBCCIN. Sub indo by broth3rmax